Terima kasih. Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzahas telah berpulang dengan mewariskan banyak nilai yang bisa ditiru generasi penerus, terutama para elit bangsa ini. Ia merintis karir politiknya dari tingkat paling bawah. Selama bertahun-tahun, Hamzahas menempa dirinya hingga tidak hanya menguasai dunia perpolitikan, tetapi juga seluk-beluk anggaran negara. Semua dilakoni demi pengabdiannya pada bangsa dan negara. Hamzahas dimakamkan di samping pusara istrinya, Asmaniah, di pemakaman keluarga di Jogjogan, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menko Polukam Hadi Cahyanto memimpin upacara pemakaman secara militer. Harian Kompas, tempat yang di halaman muka tidak hanya membahas terkait dengan peristiwa ataupun kabar duka meninggalnya Hamzahas, tetapi juga ada kolom di sini yang mencoba memperlihatkan bagaimana sepak terjang karir politik Hamzahas yang sudah dimulai dari tahun 1965 hingga 2004. Hamzahas yang lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari tahun 1940 mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Kalimantan Barat dari tahun 1965 hingga 1970. Karir politik Hamzahas terus melesat dan menjadi ataupun terpilih sebagai anggota DPR pada tahun 1971 hingga 1999. Ia menjabat Wakil Ketua Komisi APBN DPR dan juga Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan DPR. Tidak berhenti sampai di jajaran Parlemen, tetapi pada tanggal 23 Mei 1998 Hamzahas diangkat menjadi Menteri Negara Investasi atau Kepala BKAPM Kabinet Reformasi Pembangunan. Namun pada tanggal 10 Mei 1999 Hamzahas memutuskan untuk mengundurkan diri. Kita tahu pada saat ini adalah era kepemimpinan Presiden Almarhum B.J. Habibie. Pada saat itu Hamzahas mencoba mendengarkan aspirasi masyarakat dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Karena mayoritas masyarakat tidak menginginkan adanya Ketua Umum Partai Politik yang juga menjabat sebagai Menteri. Inilah salah satu teladan yang bisa diambil oleh politisi-politisi saat ini bagaimana Hamzahas mendengar aspirasi masyarakat dan menghindari adanya konflik-konflik kepentingan. Nah tidak hanya berhenti sampai di situ, setelah mengundurkan diri pada tanggal 6 Oktober hingga 29 Oktober 1999. Rentang waktunya memang cukup singkat, Hamzahas terpilih sebagai Wakil Ketua DPR. Nah pertanyaannya tentu mengapa singkat sekali Jabatan Wakil Ketua DPR Hamzahas jalani pada saat itu? Itu karena beberapa minggu setelah diangkat sebagai Wakil Ketua DPR, Hamzahas ditunjuk oleh Residen Almarhum Gusdur untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan atau Menko Kesra dan Taskin Kabinet Persatuan Nasional. Ia menjabat dari tanggal 29 Oktober 1999 hingga 26 November 1999 sebelum akhirnya mengundurkan diri kembali dengan alasan yang sama yakni mendengarkan aspirasi masyarakat saat itu. Dan puncaknya pada tahun 2001 hingga 2004 Hamzahas terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 mendampingi Presiden Megawati Soekarno Putri. Sementara itu untuk jabatan lain khususnya di internal NU dan P3 pada tahun 1970 hingga 1982 Hamzahas menjabat sebagai Wakil Ketua NU Wilayah Kalbar sekaligus Wakil Ketua MPW P3 Wilayah Kalbar. Pada tahun 1982 Hamzahas menjadi penasehat pengurus NU untuk wilayah Kalimantan Barat dan pada tahun 1989 hingga 2003 Hamzahas menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat P3. Tentu kita berdoa bahwa Hamzahas, almarhum Hamzahas, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Tidak hanya terkait dengan peristiwa ataupun kabar duka meninggalnya Hamzahas tetapi harian kompas juga mengangkat berita lain saudara. Yakni terkait dengan pertempuran kontingen Indonesia yang akan dimulai pada Olimpiade Paris 2024. Kontingen Indonesia akan memulai pertempuran di Olimpiade Paris pada Kamis siang ini. Tim Panahan dijadwalkan bertanding paling awal sehari sebelum upacara pembukaan untuk babak penentuan peringkat. Para atlet Panahan beradaptasi dengan baik di Paris dan sedang dalam kondisi prima. Itu tadi saudara sejumlah informasi penting dan menarik yang dimuat di dalam harian kompas edisi Kamis 25 Juli 2024. Anda dapat membahas ataupun membacanya lebih dalam dalam harian kompas yang diterbitkan pada hari ini atau dapat mengakses melalui laman kompas.id.